Intro Kemudian dari browser tentang riba di tanggal 25 September Menyimak tentang pengertian riba di halaman 1 Kemudian riba nasiah di halaman 6 Kemudian hadis riwayat muslim justika halaman 1218 Nomor 102 halaman 7 Di majelis kami ada transaksi hutang-biutang Antara benda Benda hara dan warga Dengan ketentuan sebagai berikut Benda apa? Benda hara Ustaz Mahmur Oh lah tadi benda terus mandek Benda hara Kami ulangi Di majelis kami ada transaksi hutang-biutang Antara benda hara dan warga Dengan ketentuan sebagai berikut Uang wajib digunakan suatu kegiatan yang halal Dua, sanggup mengembalikan Sesuai dengan kesepakatan tanpa bunga atau jasa Dan dapat diangsur maupun dibayar sekaligus atau kontan Setelah uang diterima Penghutang wajib mengeluarkan zakatnya 2,5% Diserahkan kepada benda hara Pertanyaannya Transaksi hutang-biutang antara benda hara dengan warga yang demikian itu Termasuk riba apa tidak Ustaz Lah kok meminjami terus mewajibkan keluarkan zakat ini gimana Ini tak pinjami Satu juta kamu kembalikan satu juta Baik kontan maupun nyicil Tetapi ini Kamu terima Saya ingin di selawai wune Wajib zakat Mana? Ini zakat Lohong dia hutang kok untuk kebutuhan hidup Maka serahkan satu juta Dia juga sadar Juga tahu Bahwa punya kewajiban Zakat Nanti nak diserahkan Tapi kalau jenangan memberi syarat Ini wajib Zakatnya satu juta Nanti selawai wu Atau 975 diberikan Hutangmu satu juta ya Ini nombor Sehingga ngatus Pitung puluh lima Yang 25 Dinggu zakat Pakai zakat Nah kalau memang ada langsung ketentuan seperti itu Itu yang tidak pas Itu yang tidak pas Kalau pinjam satu juta Berikan satu juta Kemudian ingatkan saja Ingatkan Ini meski wajib Tapi insyaallah kamu bukan ghorim Tidak ghorim Maka ini ya ada baiknya Lebih baik Abdul Kamu juga keluarkan zakatnya Surusanmu Sehingga tidak langsung Ada kewajiban Langsung dipotong begitu Itu ya tidak pas Maka berikan satu juta Kemudian insyaallah warga kita itu tahu Di setiap Harta yang dia miliki Dia akan keluarkan Zakatnya Ruh zakatnya sudah Masuk sampai ke hati Insyaallah akan dikeluarkan Meskipun itu pinjam Dia akan keluarkan zakat Jangan langsung dipaksa Seperti itu Apakah itu termasuk riba Kalau itu untuk zakat Yang insyaallah Tidak cuma Tidak pas Trap-trap Tidak pas Ya sudah lagi Jika kita menjadi anggota Sebuah koperasi simpan pinjam Kita menyimpan dan meminjam uang padanya Ketika kita meminjam uang Kita dikenai bunga 0,2% Kemudian bunga yang terkumpul Pada akhir tahun dibagi ke semua anggota Sebagai SHU Apakah ini termasuk praktek riba Ada bunganya Jangan sebutkan bunga disitu Akatnya apa Akatnya apa Riba dan tidak itu Dilihat dari akatnya Kalau hanya simpan pinjam di koperasi Pokoknya nyilih bunganya 0,2% Kalau nyilih saya apa Pokoknya kamu nyilih Kamu pinjam bunganya 0,2% Nanti di akhir Kemudian keuntungannya dibagi Kepada semua peserta Koperasi Nah itu berarti ada tambahan 0,2% Itu bunga Nah bunga itu riba apa tidak Gak menjawab ya mbak Silahkan dijawab sendiri Ada tambahan disitu Meski di akhir dibagikan kepada peserta Koperasi Namun itu pinjamnya Untuk apa Untuk apa Wih tidak mau tahu Wih pokoknya Nekwe nyilih Harbuk Buat kamu usaha Buat kamu Prekso Buat kamu Misalkan Ngontrak rumah Dan lain sebagainya Kalau kamu pinjam Nanti mbak Lekene Ada bunga 0,2% Nanti di akhir dibagi Nah kalau seperti itu Berarti akadnya Horor itu Akadnya Tidak Sesuai dengan Syariat Islam Nah Maka itu ada tambahannya Ada bunganya Silahkan jenengan Jawab ya mbak Itu riba atau tidak Ya ada lagi Apabila peminjam di bank Jumlah nominalnya Lebih besar daripada jaminannya Apakah diperbolehkan Untuk menyerahkan aset jaminan tersebut Karena pada waktu perjanjian kredit Kita sepakat Apabila tidak membayar Maka jaminan akan menjadi hak milik bank Yang meminjami tersebut Karena 2 tahun yang lalu Usaha kami terdampak COVID-19 Maka kami sangat kesulitan untuk membayar Mohon pencerahan dari Alustad Supaya kami segera mengambil langkah yang jelas Karena sampai saat ini Jaminan tersebut sudah dilakukan lelang Sebanyak 4 kali Tetapi belum laku Dan kami merasa masih punya beban Karena hal ini Apabila di dalam hukum Islam membolehkan Maka saya akan segera membuat pernyataan Dengan bank Untuk menyerahkan jaminan tersebut Dan saat ini Kalau memang itu harus kami bayar Insya Allah bisa Tetapi harus menjual aset dan jaminan tersebut Sampai waktu yang belum jelas Terima kasih atas jawabannya sebelumnya Jadi ini Panjenangan pinjam Dapat dana pinjaman dari bank Lebih besar daripada jaminan Gitu toh Misalkan jaminannya rumah Rumahnya hanya seharga 100 juta misalkan Dapat pinjaman dari bank 200 juta Kemudian dari pihak bank Nanti nereso bayar Omai dipek Gitu toh singkatnya Ya kalau memang dari bank sudah begitu Ya kek-kewai Kasihkan rumahnya kenapa? Berarti banknya memang sudah mau Artinya wis buk gitu loh Panjenangan pakai 200 juta Dengan jaminan 100 juta Seharga 100 juta Kemudian banknya mau Nah nanti banknya ngepek rumah itu Berarti sudah buk Ya sudah kasihkan saja Tapi kalau Panjenangan masih ingin Tinggal di situ Ya dibayar hutangnya Dibayarlah besok lagi Jangan dekat-dekat yang tidak syariah Jangan dekat yang tidak syariah Pokoknya semuanya Kalau memang harus terpaksa Bermuamalah dengan lembaga keuangan Pilih yang syariah Nah kasus pertanyaan seperti ini tadi Jadi kalau memang banknya Sudah mau seperti itu Ya sudah berikan saja Apakah masih dihitung dosa? Tidak Apakah masih dihitung utang? Tidak Weng rumahnya sudah Dipek Sudah buk berarti Sudah buk Apakah itu riba? Nah tergantung pinjamnya di mana Pinjamnya di mana? Akadnya apa? Kalau itu tidak syariah Ya riba Ya kita lagi Sudah buk berarti Sudah buk berarti Sudah buk berarti Sudah buk berarti Terima kasih.